Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hirs Beno Arief dari Forum News Network Ketua umum DPP-PDIP Megawati Soekarno Putri Tengah menghadapi dilema besar Ini antara siapa yang dia akan tunjuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 nanti Apakah Ganjar Pranowo atau Puan Maharani Sikap Megawati ini tercermin dari munculnya surat peringatan keras Dari DPP-PDIP ke Dewan Kolonel Ini adalah para loyalis dari Puan Maharani Dan juga kemudian akan segera memanggil Ganjar Pranowo Karena pernyataannya yang siap menjadi capres pada tahun 2024 nanti Banyak yang menduga keras bahwa sikap DPP-PDIP yang keras kepada Ganjar Pranowo itu Karena selama ini Megawati itu sudah firm menyiapkan Puan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 Kalau tahu enggak calon presiden mungkin calon wakil presiden Pokoknya yang akan diusung pada Pilpres 2024 itu adalah Puan Maharani Dan karena itu kemudian kan kita mencermati banyak sekali bulian terhadap Ganjar Pranowo yang dilakukan oleh DPP-PDIP Karena dia itu kelihatan sekali sudah bersiap untuk nyapres pada tahun 2024 Kita bisa menyimak bulian terhadap Ganjar itu mulai dari pernyataan Puan Maharani sendiri Yang menilai bahwa ada seorang pemimpin yang cuma aktifnya di Medsos Ini karena memang Ganjar ini menggarap Pesosnya itu sangat luar biasa Atau seperti yang dikatakan oleh Ketua DPP-PDIP Jawa Tengah Sekaligus Ketua Bapilu DPP-PDIP Bambang Pacol yang menilai bahwa Ganjar Pranowo itu kemajon, keminter Atau seperti yang dikatakan oleh Trimediam Panjaitan Ini salah satu anggota Dewan Polonel bahwa Ganjar Pranowo itu kemelinti Padahal dia tidak punya prestasi apapun sebagai Gebur Nur Jawa Tengah Bahkan dia juga dalam sebuah dialog di stasiun televisi Dia mempertanyakan apa sih prestasi Ganjar Pranowo itu Karena provinsi Jawa Tengah ini termasuk provinsi yang punya banyak daerah 3.2 termiskin di Indonesia Dan yang paling saya kira yang juga orang pasti tidak lupa itu Bagaimana kemudian DPP-PDIP itu memberikan status tahanan kota Banyak media menyebutnya kenapa? Karena Ganjar Pranowo itu dilarang untuk melakukan Keliling-keliling ke luar Jawa Tengah itu tanpa seizin dari DPP-PDIP Memang Ganjar selama ini dengan berbagai covernya Dia sebagai Ketua Kagama atau yang lain-lainnya Itu dia selama ini sudah banyak berkeliling ke berbagai daerah Dan kemudian di berbagai daerah itu dia meresmikan relawan Ganjar Pranowo Nah puncaknya hukuman terhadap Ganjar Pranowo itu tentu Anda pasti masih ingat ya Ketika berlangsung rakernas DPP-PDIP pada tanggal 23 Juni seingat saya ya Itu Ganjar dalam randa petik itu dipermalukan Karena pada waktu itu dia diminta oleh Segen DPP-PDIP Hasto Kristianto Untuk membacakan rekomendasi berkaitan dengan ideologi Pancasila sistem politik dan pemilu Dan salah satu poin yang dibacakan oleh Ganjar Pranowo itu bahwa Untuk urusan pencapresan pada tahun 2024 itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum DPP-PDIP Ibu Megawati Dan setelah itu Ganjar Pranowo juga dengan tegas menyatakan bahwa dia tegak lurus Terhadap Ketua Umum DPP-PDIP Megawati Nah bersamaan dengan Ganjar Pranowo tadi dikrangking, dikandangkan Itu Kuan Maharani justru sebaliknya Dia oleh Megawati diberi mandat untuk berkeliling Indonesia Bertemu dengan para kader melakukan konsolidasi Dan kemudian dia juga melakukan silaturahmi politik, bersafari politik Dengan semua kekuatan partai politik Pada waktu itu disebutkan begitu ya Kalau sebelumnya Hasto itu selalu membatasi Misalnya dia menyatakan bahwa tidak ada kemistrinya dia untuk bekerjasama dengan Demokrat Karena banyak perbedaannya begitu dengan PKS Sementara mandat untuk Kuan Maharani ini seperti dikatakan oleh Ketua Bidang Babilu Bawang Pacul dinyatakan bahwa dengan semua kekuatan politik termasuk PKS dan juga Demokrat Nah ini kelihatannya sangat jelas sekali bahwa Kuan Maharani didorong Untuk satu meningkatkan elektabilitas dengan bertemu para kader dan dengan rakyat di seluruh Indonesia Yang kedua dia diberi kewenangan untuk melakukan penjajakan peluang melakukan koalisi dengan partai-partai politik yang lain Makanya kita tidak kaget ya kalau kemudian Puan itu berkeliling melakukan safari Bertemu dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasden Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Dan juga yang terakhir kemarin bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aylangga Hartarto Dan yang sangat menarik itu adalah pilihan safari pertamanya itu dia bertemu dengan Surya Paloh Ini kan dia melakukan pertemuan dengan Surya Paloh di saat setelah Nasdem itu mengumumkan Tiga nama calon presidennya yang diusun pada tahun 2024 Yani Gubernur DKI Anisra Svedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasang Puan itu diterima dengan sangat hangat oleh Surya Paloh Bahkan itu ada foto-foto dan videonya menunjukkan Surya Paloh memberikan pelukan hangat kepada Puan Maharani ini Dan Wakil Ketua Umum Partai Nasden Ahmad Ali yang ikut hadir memberikan kesaksian bahwa Tidak ada tokoh politik yang diterima sehangat Puan Tentu penerimaan Surya Paloh terhadap Puan ini sangat menarik Mengingatkan kita tahu hubungan antara Megawati dengan Surya Paloh itu Ya tidak hangat setelah belakangan ini Bahkan terkesan Megawati itu menghindari untuk berkomunikasi Apalagi bertemu dengan Surya Paloh Jadi tidak salah ya Kalau kemudian ketika melihat bahwa ternyata kemudian Surya Paloh yang dipilih oleh Puan ini Yang orang kemudian menyimpulkan ini Puan memang diberi mandat untuk menjadi calon presiden Karena itu dia harus membuka sekat-sekat atau handicap-handicap politik yang terjadi dengan tokoh-tokoh-tokoh lain Walaupun kan kita tahu bahwa PDIP itu merupakan satu-satunya part saya yang berhak mencalonkan sendiri Calon presiden maupun wakil presiden karena kursinya di DPR itu lebih dari 20% Tetapi tentu saja PDIP itu masih perlu dukungan dari partai lain untuk memaju pada Pilpresu 2024 Apalagi kalau kemudian Puan yang akan didorong itu entah sebagai presiden atau sebagai wakil presiden Pasti dia butuh dukungan dari partai lain dan juga dukungan dari kandidat lain yang akan jadi pasangannya Nah sebaliknya kalau tadi Ganjar disimpan, dibatasi Maka Puan didorong itu Setelah itu kan kemudian dia juga bertemu dengan Prabowo Subianto Ini sebenarnya cerita lama ya kalau Puan bertemu dengan Prabowo Subianto Karena sudah sejak lama sebenarnya ada semacam keinginan dari Prabowo Subianto Untuk bergandengan tangan dengan PDIP pada Pilpres 2024 nanti Dan orang kemudian menyebut tentu saja ini pasangannya antara adalah Prabowo dengan Puan Tetapi belakangan ini kelihatannya hubungan antara Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati ini semakin mengendor Nah ini kemudian coba lagi dirapatkan kembali oleh Puan Maharani Begitu juga dengan pertemuannya dengan Golkar, ini juga sangat menarik Tapi tiba-tiba belakangan ini kita melihat dan mendeteksi seolah-olah kok Ganjar Pranawani sudah mengeliat kembali Dia kembali melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah Misalnya dia beberapa waktu yang lalu dia melakukan kunjungan ke Bali, ke Sulawesi Selatan, dan juga ke Makassar Dan deklarasi dari Ganjar yang sempat menghilang setelah Ganjar dilarang melakukan aktivitas pencapres Atau kampanye pencapresan oleh PDIP itu muncul kembali Misalnya di Langkat Sumatera Utara itu ada deklarasi para KIAI yang mendukung Ganjar Begitu juga di Kalimantan Timur, ada KIAI dan tokoh agama yang mendukung Ganjar Jadi kalau lihat strateginya kelihatannya Ganjar sudah mulai segmented itu membangun basis dukungannya di kalangan Islam Ini dimana jelas dalam pemilih ini Ganjar sangat lemah Dan tentu saja orang kemudian menduga ini ada kaitannya dengan pencapresan Anies Baswedan yang dilakukan oleh Nasem Karena bagaimanapun juga Anies Baswedan pasti jauh lebih kuat basisnya di kalangan keumatan, di kalangan umat Islam dibandingkan Ganjar Pranowo Nah dalam situasi semacam itu tiba-tiba saja kemudian Pak Jokowi itu bertemu dengan Ibu Megawati di Istana Batu Turis Bogor pada tanggal 8 Oktober lalu Tadinya publik mengartikan bahwa dalam pertemuan itu Megawati itu minta kepastian dukungan dari Jokowi terhadap Puan Karena ini kan dikaitkan dengan pernyataan Harto yang memberikan penjelasan tertulis Bahwa dalam pertemuan itu Ibu Megawati dan Pak Jokowi berbicara tentang kesinambungan kepemimpinan nasional Yang dia sebut itu dari Ibu Bung Karno kemudian ke Ibu Megawati sampai kemudian Pak Jokowi Dan orang menduga pernyataan ini tentu saja dikaitkan dengan kepentingan bagaimana kemudian melanjutkan Terah Bung Karno untuk kepemimpinan nasional yaitu Puan Maharani Tetapi beberapa hari kemudian ketika ditanya oleh wartawan Presiden Jokowi itu menyatakan bahwa PDIP itu sendiri juga belum menentukan capresnya siapa Jadi dan kemudian media menangatkan berarti kalau memang belum ditentukan capresnya dari PDIP Puan juga belum diputuskan menjadi calon Presiden dari PDIP Ketika muncul tebakan-tebakan semacam itu Kemudian kita mendapatkan kabar bahwa Dewan Kolonel Ini kelompok loyalis Puan Maharani itu diberi surat peringatan Surat peringatannya keras dan terakhir Ini nggak main-main karena mereka dianggap melanggar keputusan Rakernas Soal pencapresan yang tadi dinyatakan bahwa itu merupakan hak prerogatif dari Megawati Jadi kelihatannya ini nggak pandang bulu walaupun mereka ini para Dewan Kolonel mendukung Puan Maharani Juga diberi peringatan keras dan terakhir Ini artinya PDIP atau Megawati ingin menegakkan aturan itu Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Bidang Dewan Kehormatan BPP PDIP Dan Sekjen DPP PDIP Hasso Kristanto itu ternyata tertanggalnya 5 Oktober Tapi baru bocor ke publik itu beberapa hari lalu Seperti kita ketahui pencetus Dewan Kolonel itu Johan Budi S. Prabowo Ini dulu juru bicara KPK Kemudian ada koordinatornya adalah Primedia Panjaitan Ada anggota Komisi 1 Dede Indra Permana Dan Sturman Panjaitan Ada anggota Komisi 2 Juni Temat Girsang Kemudian ada Rizky Aprilia dari Komisi 4 Kemudian Komisi 5 Lazarus Dan Komisi 6 itu Adi Satrio Sulisto Komisi 7nya Doni Mariadi Oekong Kemudian Komisi 8 Maya Esti Wijayanti Ada Komisi 9 Abidin Fikri Komisi 10 Agustin Widujeng Dan Komisi 11 yang rawan Supratekno dan Masinton Pasaribu Ini jadi lengkap ini Dari Komisi 1 sampai Komisi 11 Kuang sudah punya loyalis yang menyebut dirinya sebagai Dewan Kolonel Tetapi ternyata Dewan Kolonel ini kemudian juga mendapat surat peringkatan keras dan terakhir Ini benar-benar serius nih Nah setelah lama dalam situasi semacam itu Tiba-tiba muncul Ganjar Pernolo dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi Dia menyatakan siap menjadi capres Bahasanya dia menyatakan Kalau untuk bangsa dan negara Apa sih yang tidak siap gitu ya Dan kemudian banyak pengamat dan juga media menduga PDIP itu sudah mengubah sikapnya Jadi artinya sudah sampai pada kesimpulan Ganjar lah yang akan dicalonkan sebagai presiden pada pilpres 2024 nanti Bahkan ada yang media menyebut Wah ini sebagai langkah atau metamorfose dari sikap PDIP yang semula Mengajukan Puan Maharani melarang ganjar untuk Kampanye pencapresan tapi kemudian berubah menjadi mendukung ganjar Pranowo Penilaian ini juga nggak terlalu salah ya Kenapa? Karena pada waktu itu Segen DPP PDIP Hasto Kristianto juga memberi kode Seakan mentolerir pernyataan ganjar Pranowo Pak Ganjar kan bicara kalau ditugaskan Ya kalau dalam konteks seperti ini kita akan berbicara bahwa Sekala prioritas saat ini semua kader partai turun ke bawah Untuk mengejar prestasi yang setinggi-tingginya di tengah rakyat Itu kata Hasto hari Rabu kemarin ya Tanggal 19 Oktober 2022 Namun yang kita kemudian menjadi bertanya-tanya kembali Karena ketika ganjar ditanya ketegasannya untuk maju sebagai capres 2024 Dia menyatakan bahwa dia itu masih di PDIP Artinya apa? Artinya itu domain untuk pencapresan itu di tangan Ibu Megawati Jadi orang kemudian juga loh kenapa ini ganjar kok surut lagi Berakangan dalam kemarin ini satu dua hari ini kan kita mendengar Bahwa Hasto menyebutkan bahwa ganjar itu akan dipanggil Untuk memberikan klarifikasi berkaitan dengan pernyataannya Siap untuk dicapreskan itu Bahkan Hasto juga menyatakan bahwa F.E.K. Rudiatmo Ini mantan wali kota Solo yang sekarang jadi ketua DPC PDIP Solo itu juga akan dipanggil dan kemungkinan mendapat sanksi Karena sudah menyatakan dia akan mendukung ganjar Pranowo sebagai capres Pada Pilpres 2024 Padahal kan partai sampai sekarang belum memutuskan siapa yang akan didukung Menjadi calon presidennya Berbagai perubahan sikap-sikap ini Ya saya kira dan juga munculnya tadi surat peringatan keras dan terakhir Kepada Dewan Kolonel kemudian akan dipanggilnya Upah Ganjar Pranowo dan juga Rudi Hadiatmo akan diberi sanksi Ini saya kira merupakan dilema Menunjukkan adanya dilema yang besar pada Megawati sebagai pemegang hak prerogatif Untuk menentuan calon presiden pada Pilpres 2024 nanti Saya yakin sih pasti ini hampir pasti bahwa sebenarnya Sesungguhnya Ibu Megawati itu menginginkan Juan sebagai calon presiden atau setidaknya calon wakil presiden lah Tetapi kan kita tahu bahwa meskipun sudah digenjot sedemikian rupa Sudah melakukan konsolidasi keliling daerah Sudah bertemu dengan ketua-ketua umum partai Kemudian balihunya juga dimana-mana Tetapi elektabilitas Juan ini tidak naik-naik Kalau tahun naik juga belum terlalu signifikan dan belum bisa bersaing di top 3 lah Dan Megawati juga tahu bahwa Jokowi itu selama ini meng-backup Ganjar Sebagai calon presiden dan elektabilitas Ganjar Apa boleh buat ternyata lebih bagus atau lebih tinggi dari Juan Maharani Jadi ini memang tidak mudah bagi Ibu Megawati Kalau kemudian diputuskan bahwa calon presiden PDIP pada Pilpres 2024 nanti pada Ganjar Maka ini terasuk Karno juga akan terhenti Dan Ibu Megawati juga tahu bahwa bagaimanapun juga Jokowi ini Ini akan punya jasa yang sangat besar pada Ganjar Pranowo Jadi ini bisa berpengaruh terhadap Ganjar bila-bila dia nanti terpilih menjadi presiden Masalahnya kalau kemudian ini betul-betul diserahkan kepada Ganjar Maka ya Tetra Soekarno itu akan terhenti pada Ibu Megawati Bukan seperti yang dikatakan oleh hasil tadi Ada kesinambungan kemimpinan nasional dari Ibu Karno Kemudian Ibu Megawati Sekarang Jokowi dan nanti kembali lagi ke Trastu Karno Ya ini Puan Maharani Nah ini yang saya kira menjadi sangat berat ya Kenapa? Karena peluang ini tidak mungkin hampir berpastikan Tidak mungkin terjadi kalau sepeninggal Ibu Megawati Bagaimanapun juga beliau pasti realis sih dengan usia yang sudah semakin lanjut Itu mungkin waktu beliau tidak banyak Kalau tidak sekarang kapan lagi untuk mempersiapkan Estafeta kelangsungan kekuasaan di tangan Trastu Karno Jadi saya kira ini sementara ini sikap keras terhadap Dewan Kolonel maupun terhadap Ganjar ini Menunjukkan bahwa Ibu Megawati masih dalam situasi White NC Masih menghadapi dilema besar yang tidak mudah untuk segera diputuskan Jadi saya kira bagi Ganjar ini tinggal sabar saja Kalau dia memang masih berharap untuk mendapatkan tiket dari Megawati Dari BDIB Maka dia harus bersabar sampai menunggu keputusan dari Ibu Megawati Tetapi tentu saja dia di sisi lain Dia juga harus berkejaran dengan kompetitornya Dalam hal ini Anies Baswedan Yang setelah dia pensiun dari Gubernur DKI Dan kemudian dideklarasikan oleh Partai Nas PASDEM ini Dia akan sangat kencang melakukan kampanye-kampanye berkeliling daerah Jadi bukan hanya Ibu Megawati menghadapi dilema Tetapi juga Ganjar Pranowo menghadapi dilema Kalau dia terlalu maju Dia bakal mendapat sanksi dari BDIB Tapi kalau dia tidak maju Artinya dia sepakat dengan keputusan BDIB Untuk berdiam diri saja Maka dia akan ditinggal oleh Anies Baswedan Saya Sunarif dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.